Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Lesfad dimanapun kalian berada Selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin di channel youtube Lesti Fatih Update Yang menunggu sebuah unggam bersahabat Yang mengenai kesempatan kita Abang L dan juga Bunda Lesti Kenyora Namun sebenarnya bagi sahabat-sahabat Yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Serta tekan tombol lonceng notifikasi Bagaimana sahabat tujuannya adalah Agar sahabat-sahabat Tidak ketinggalan berita-berita terbaru Terupdate dan terhangat Seputar Lesfad tentunya Dan Mimin doakan semoga kalian Sehat dan sukses selalu Amin Dan beberapa sahabat juga kali ini Membunyai ada informasi ya Kabar-kabar terbaru terupdate Seputar Leslar Family Dimana kabar yang pertama Dari akun Instagram At sebut Roteing Anus Korles Yang mana terhadap persahabat Ya Masya Allah Aduh Sisi banget ya padanya Alang L Jumis banget ya berpelukan Dalam unggai persahabat Kepsi mengatakan Bismillah ya Allah ya Rabb Jika ada hati yang memandang mereka Dengan keboncian Maka lembutkanlah hatinya Andai hati ada yang terluka Dengan sikap dan melisan mereka Maka sembuhkanlah sakitnya Dan jika ada hati yang ingin Menyakiti mereka Tolong hindarkanlah ya Amin Ya Allah Ya Rabb Ini pada sahabat ya Dan keboncian sahabat Di unggahan ini Berlangsung menuju komentar Pada sahabat yang mana Disini ada komentar Mengatakan Amin Allahumma Amin Ya Allah Kumohon Lindungi Muhammad Rizky Bila Lesdiani Dan Al-Fatih Keluarga mereka Dengan orang-orang yang Mereka kasihi Ada juga Sampai yang berkomentar Bismillah Amin Amin Ya Allah Ya Rabb Alamin Dan keboncian sahabat Ada postingan Yang mana terlihat Masya Allah Aduh So sweet banget ya Bandanya Abang L Yang mana Postingan dari Sendal Putih Anus Korbilar Ya Disini Unggahan Sahabatnya Masya Allah Dalam KFC Mengatakan Dobucin Kesayanganku Aduh Masya Allah Dan disini Ada komentar Mengatakan Sehat selalu ya Kesayangan Kangen banget Tersahabatnya Sama Leslar Kangen mereka Kangen kegesrekan mereka Kangen mereka Gelut Kangen Sama mereka Setelah tingkah Ya Allah Semoga secepatnya Kembali lagi Seperti ini Amin Masya Allah Para sahabatnya Kita kangen banget Dengan kegesrekan Video likes Yang kita leslar Dibatuh Sahabatnya Ya Allah Kita doakan Semoga semuanya Allah berikan Kesehatan Dan kebahagiaan Selalu Amin Selanjutnya Ada kabar Dari akun Intagam Adabang Yang mana Sebuah Unggahan Tentang Kesehatan Kita berhasil Kejar Sahabatnya Sekarang Alhamdulillah Sudah mencapai Urutan ke-11 Wow Keren banget Ini lawan Empat negara Dibatuh Sahabatnya Masya Allah Luar biasa Yang mana Dibatuh Dibatuh Sahabat Caps ini Mengatakan Alhamdulillah Sudah naik Urutan ke-11 Pokoknya Jangan lupa Vote Di jokes Ya guys Ini para sahabatnya Luar biasa Kesan kita Buda Lestika Jorah Dan dari Bersahabatnya Ada salah satu Komentar Mengatakan Masya Allah Sumpah selalu Karya dari Bunda L Lebih elegan Lebih berkelas Dibandingkan Mengurusin Hal-hal Yang gak penting Masya Allah Bener banget Sahabatnya Apalagi Ini kelas dunia Para sahabatnya Buda Lestika Jorah Lawan Empat negara Ini sudah di posisi 11 Yang terakhirnya 21 Kemudian 18 Sekarang sudah 11 Yang artinya Sebentar lagi Masuk 10 Besar 5 Besar Bahkan Bismillah Semoga Bunda Lestika Di posisi Pertama Amin Dan kemudian Sahabat Kabar selanjutnya Ada postingan Di instasurnya Bufir Leslar Yang mana Disimposting Ada salah satu Komentar Yang mana Sahabatnya Dari akun MHD Rian Anscor Rivaldi Yang mana Dia berkomentar Di postingannya EnorC Disitu Dikatakan Ini akun Fanbase Laler Anti Keras Yaitu Virus Dot Lest Yang mana Mengkomentari Tentang Dewi Persik Yang mana Dalam Unggahan Ini pun Dikatakan Kalau Kami Laler Berarti Kamu Bangkainya Ya Tuh Bersahabat Dan Bersahabat Di postingan Bufir Selanjutnya Yang mana Disini Dikatakan Ngatain orang Seenak Jidat Ya Bufir Laler Laler Ya Allah Gusti Hanya bisa Istifar Semoga Allah Menegur Dan Disini Juga Bersahabat Dikatakan Harap Malum Dan Sabar Bangkai Jenis ini Emang Agak Nganu Pokoknya Keep Strong Lacer Lovers Bersahabat Ya Allah Bener banget Ya Pokoknya Kalau ada Yang menjelek-jelekkan Kita semua Bersahabat Kita tetap Sabar Seperti layaknya Benda Lestik Kejar Yang penuh Dengan Kesabaran Ya Masya Allah Luar biasa Dan Kemudian Sahabat Kabar Selanjutnya Dari akun Instagram Yang mana Dalam Postingan Instastory Disitu Mengatakan Alhamdulillah Ini Bulan Lidah Bersahabat Disitu Dia Minta maaf Diunggah Bersahabat Dikatakan Anaknya Sudah Minta maaf Guys Sebenarnya Tanpa Minta maaf Pun Tidak Apa Asal Menyadari Dan Tidak Cari Pembelaan Dengan Berjuta Alasan Yang mana Dalam Isi chat Bersahabat Kita Bersama Ada Kata-kata Dia Mengatakan Sumpah Aku Tidak Ada Nyatan Seperti Itu Seperti Orang-orang Di Doa Sana Kata Bersahabat Ini Kira-kira Ada Bulan Lidah Itu Minta Maaf Pada Sahabat Pokoknya Kita Doakan Seaja Yang Terbaik Semoga Ideal Kita Sudah Lestik Kejar Allah Lindungi Hal-hal Yang Tidak Baik Amin Dan Kira-kira Sahabat Kita Lihat Selanjutnya Posting Ria Kut Instagram Indotv Trends Yang Sebuah Unggahan Mengenai Daftar Lengkap Nominasi Anugerah Dangdut Indonesia 2022 MNCV Atau Adi Sahabat Menang Dalam Nominasi Nominasi Ini Di Ida Dalam Kepsi Mengatakan Daftar Lengkap Nominasi Anugerah Dangdut Indonesia 2022 Prediksi Kalian Yang Bawa Tropi Adi Tahun Ini Siapa Ya Komen Di Bawah Yang Mana Dalam Unggahan Sahabat Kita Lihat Di Slide Berikutnya Ini Kategori Penyanyi Dangdut Pria Paling Di Hati Sahabat Dan Sahabat Kita Lihat Disini Kategori Penyanyi Dangdut Warnita Paling Di Hati Ini Tidak Ada Kita Lihat Tahun Ini Dan Sahabat Kita Lihat Juga Disini Dalam Kategori Penyanyi Dangdut Pendatang Baru Paling Di Hati Dan Ada Kategori Kolaborasi Dangdut Paling Di Hati Tidak Ada Bahkan Ada Sedikit Sahabat Yang Dari Indosiar Yang Mana Sahabat Dalam Kategori Lagu Pop Dangdut Paling Di Hati Juga Kategori Lagu Dangdut Paling Di Hati Tidak Ada Sahabat Dan Ini Langsung Bajar Komentar Sahabat Yang Mana Disini Ada Komentar Matakan MNC Tidak Berani Masukin Jebolan Indosiar Lagi WKWK Padahal Jebolan Indosiar Seringkali Dan Lebih Banyak Yang Masuk Di AMI Dan Udah Jelas Kan Disini Siapa Dan Award Mana Yang Sering Dikatain Lebih Banyak Masukkan Jebolannya Indi Ida Tapi Kan Ya Udah Terbukti Jebolan Indosiar Pada Berkualitas Dengan Adanya Mereka Sering Masuk Di AMI Dari Tahun Ketahun Dan Lagu Mereka Pun Sering Trending Dah Diakui Di Berbagai Macam Negara Sahabat Kita Lihat Disini Ada Sahabat Yang Berkomentar Nominasinya Itu Semuanya Orang Dalam MNC TV Gak Ada Artis Yang Lain Nah Sudahlah Ya Sudah Ketebah Juga Yang Bakal Dapat Award Nya Sahabat Dan Sahabat Kita Lihat Disini Ada Berkomentar Kategorinya Dikit Dan Rata Nominasinya Itu Menarik Sahabat Nah Ini Kabar Dari MNC TV Dan Sahabat Kita Selanjutnya Ada Kabar Dari Indot TV Trend Siapa Nunggu Sebuah Unggahan Mengenai Jadwal Live Concert The Academy 5 Dalam Postingan Dari Sahabat Cap Dari 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 Jadwal Terbaru Yang Mengenai Live Concert The Academy 5 Pekan Ini Jangan Lupa Save Dan Share Ke Teman Saudara Tetangga Semuanya Kasih Tahu Dan Ajakin Mereka Buat Nonton The Academy 5 Biar Makin Seru Sahabat Namun Dalam Unggahan Ini Pada Sahabat Ternyata Banjir Komentar Mengenai Kesengcinta Buda Lesdy Kejora Ini Banyak Sekali Yang Membahas Tentang Indoleks Kita Buda Lesdy Kejora Yang Mana Dalam Unggahan Sahabat Kita Lihat Disini Ada Salah Satu Komentar Mengatakan Suka Heran Lesdy Diam Diberitakan Kalau Indosiar Setegah Itu Biar Tidur Pasti Semua Yang Dilakukan Baik Atau Buruk Akan Mendapatkan Balas Saya Setelah Tidak Ada Lesdy Sudah Tidak Nonton Lagi Apalagi Orang Orang Di Dalam Banyak Yang Bermuka Dua Ada Yang Suka Sengol Jadi Lebih Baik Skip Dulu Kita Skip Kalau Ada Yang Bahas Tentang Kesayang Kita Lihat Ke Jorah Yang Gak Baik Ini Dan Sahabat Kita Dukungan Postingan Dibada Sahabat Di Akun Instagram Indosiar Yang Mana Indonesia Dan Ini Masih Dibuka Dibuka Dibada Sahabat Yuk Dukung Penyanyi Dan Lagu Kesayangan Kamu Di Akun Instagram Indosiar Kemudian Twitter Indosiar Dan Facebook Indosiar Untuk Voting Ini Masih Dibuka Sampai Tanggal 3 November 2022 Pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat Sedangkan Ini Sudah Masuk Tanggal 1 Persahabat Berarti 3 hari Lagi Terhitung Hari Ini Dan Semoga Langsung Menjadi Komentar Persahabat Yang Mana Disini Ada Komentar Matakan Bismillah Lesti Kejorah Bismillah Lesti Tetapi Hati Tak Akan Tergantikan Masya Allah Bismillah Semoga Benda Lesti Juga Borong Piala Di Indonesia Dan 2022 Amin Sahabat Ada Postingan Dari Akul Ibu Harsy Ahmad Yang Mana Beliau Juga Berasa Habat Yang Gak Sebuah Unggahan Tentang Indonesia Dangdut Award 2022 Dalam Capsenya Beliau Mengatakan Sebentar Lagi Kita Akan Menyambut Malam Penghargaan Paling Bergengsi Insan Musik Dangdut Tanah Air Malam Punca Indonesia Dangdut Award 2022 Yaitu Hari Kamis 3 November Mendatang Live Pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Hanya Di Indosiar Jangan Lupa Dukung Dengan Vote Favorit Sahabat Semuanya Agar Jadi Pemenang Ada Pendukung Siapa Aja Disini Sahabat Yang Langsung Bagi Komentar Mengenai Komentar Bunda Kesayangan Lesti Kejora Ada Sahabat Berhashtag Lesti Bilar Tetap Di Hati Lest Tetap Di Hati Dan Sahabat Ada Komentar Mengatakan Keep Strong Kejora Aku Berkomentar Tetap Nunggu Dede Lesti Yang Mana Suaranya Masya Allah Kita Tunggu Kejuara Sahabat Yang Akan Hadir Dalam Indonesia Dan Award 2022 Wah Seru Dan Selanjutnya Ada Kabar Yang Di Di Akun Instagram Yang Mana Dalam Post Yang Ada Isi Ceramah Dalam Acara Dalam Posting Ini Dikatakan Lesti Berhati Malekat Yuk Lebih Baik Berkaca Dari Lesti Bersahabat Yang Dalam Unggahan Ini Dia Membahas Tentang Lesti Kejuara Bersahabat Masya Allah Luar Biasa Dan Dikatakan Lesti Mengamalkan Ujaran Nabi Kata Beliau Masya Allah Yang Dari Unggahan Ini Pun Sebuah Caption 1001 Di Dunia Yang Punya Hati Seperti Lesti Kejora Dia Punya Spesial Di Mata Allah Bersahabat Luar Biasa Malam Dari Itu Dia Diberi Cobaan Bertubu Tubi Hinaan Bulian Cacian Dan Seragunya Karena Allah Dia Mampu Melewatinya Masya Allah Jarang Orang Bisa Menjalankan Ikhlas Karena Ini Perbuatan Yang Sudah Banyak Yang Bisa Lakon Tapi Untuk Ikhlas Itu Susah Mungkin Lesti Di Fase Menjalankan Perjalanan Ikhlas Dan Orang Di Marah Sama Lesti Karena Mereka Belum Mampu Bersikap Seperti Lesti Termasuk Mimin Belum Mampu Tapi Apakah Mimin Harus Menghina Ya Allah Tidak Para Sahabat Dan Ini Soal Lesti Begini Ujar Guru Yanur Kalua Kalimantan Selatan Masya Allah Bagaimana Menurut kalian Komen Di bawah Yang Baik Sahabat Masya Luar Biasa Banyak Sekali Para Sahabat Dari Berbagai Macam Kalangan Artis Orang Orang Hebat Dari Kiyai Sahabat Membahas Tentang Lesti Masya Allah Memang Malkan Ujaran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Luar Biasa Dan Kemudian Sahabat Dari Ungahan Ini Berlangsung Banjir Komentar Pada Sahabat Yang Mana Disini Ada Komentar Mengatakan Guru Yanur Dukung Lesti Masya Allah Ada Yang Berkomentar Masya Allah Dede Memang Perempuan Berhati Malaikat Tidak Pernah Ngebalas Orang Orang Yang Menghinanya Dan Kemudian Sahabat Disini Ada Salah Satu Komentar Mengatakan Saya Orang Non Muslim Tapi Setuju Banget Sama Ustadz Ini Masya Allah Luar Biasa Kan Bersahabat Kesenggita Berhati Kejora Dan Disini Ada Salah Satu Komentar Mengatakan Dede Mah Punya Hati Seluas Samudera Dan Berhati Malaikat Menurutku Dan Itu Belum Aku Punya Dan Bisa Bersahabat Masya Allah Bersahabat Semoga Allah Lindungi Allah Jaga Hal-hal Yang Tidak Baik Yang Berhasil Keluarganya Amin Dan Kumpulan Sahabat Selanjutnya Ada Kabar Di Akun Instagram Yang Mana Dalam Posting Mengatakan Semoga November Hari Kebahagiaan Leser Lovers Dan Idola Kami Yang Setelah Melewati Bada Yang Sangat Besar Ini L Caps N Juga Mengatakan Bangkit Kami Masih Disini Dan Kakak Hayo Semangat Let's Kejara Rizky Bilar Kangen Kalian Berdua Dan Abang Masih Allah Bener Bangkit Sahabat Pokoknya Kita Terbaik Kita Sumpah Selalu Sahabat Kesehatan Kita Bener Lesti Bapak Rizky Bilar Dan Abang L Oke Bener Sahabat Cukup Sampai Disini Video Kali Ini Terima Kasih Yang Sudah Nonton Video Ini Bagi Pertukapan Kalian Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Sekali Lagi Abang Mincupkan Terima Kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax